Berikutnya, Gubernur Jawa Timur dilaporkan akibat acara ulang tahun yang dianggap pelanggar protokol kesehatan. Kami rangkai dalam informasi lainnya dalam Surabaya Update. Gubernur Jawa Timur, Kofi Fahindar, Parawansa dilaporkan ke polisi oleh AREK 98 Surabaya Tangi akibat kerumunan pada acara ulang tahunnya yang viral di media sosial. Walau pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah berikan klarifikasi, para aktivis 98 ini menilai pelanggaran protokol kesehatan yang diduga terjadi dalam penyelenggaraan pesta Ultah Kofi Fahindar tersebut melukai hati masyarakat. Adanya gratifikasi terhadap penyelenggaraan acara ulang tahun yang dilakukan di Gedung Gerahadi. Jadi ini adalah dua laporan kami yang akan kami sampaikan secara khusus kepada SPKT hari ini, soal nanti materi hukumnya nanti biar tim kuasa hukum. Ada yang berbeda dengan tampilan jalan-jalan protokol di kota Surabaya. Sejak dua minggu terakhir, pohon tabe buya yang ditanam di sepanjang jalan protokol kota Surabaya mulai berbunga. Seperti di jalan Embong Malang kota Surabaya ini, bunga tabe buya berwarna kuning yang serentak mekar ini membuat tampilan kota Surabaya makin terang-benderang. Pohon tabe buya sekilos mirip dengan bunga sakura di Jepang. Selain memiliki bunga berwarna kuning, pohon tabe buya di kota Surabaya juga ada yang berwarna putih dan keungguan. Pohon tabe buya berasal dari Brazil dan berbunga di awal musim kemarau. Karakter bunga tabe buya yang bergerombol membuat bunga ini cepat lepas dan berguguran. Hal ini membuat para petugas kebersihan di kota Surabaya harus ekstra membersihkan bunga tabe buya yang jatuh. Bunganya rontokannya itu tiap hari Pak. Kalau nyampunya sehari, tiga kali. Dalam 10 tahun terakhir, kota Surabaya terus menggalakkan program penghijauan di seluruh wilayah kota. Selain untuk media penuduh warga, pohon-pohonnya ditanam juga untuk mempercantik wajah kota Surabaya. Didik Setia Budi, Yuda Wardana, melaporkan.